ini disini ada konventer ya ini disini ada konventer 2fo dan dual-line Oke kita tancapkan di DC in Oke ini powernya sudah nyala ya powernya sudah nyala ini tanpa terpasang adaptor ya langsung dari langsung dari sini ya langsung dari power ini ya UPS mininya Oke kita lepas dulu Oke alatnya seperti ini ya teman-teman ya ini alatnya ya ini full-in ground baterai ground ground dan fallout ini yang 5 volt ya ini kalau teman-teman mencarinya itu ini ya eletex up dua in one jang-janger ya bisa untuk langsung ngecas baterai ya ini untuk alatnya dan ini untuk relay nya ya relay nya ini adalah 5 volt DC kaki 5 ya 5 volt DC kakinya 5 ini untuk plus dari adaptor dan ini untuk minus ya ini untuk keluaran ini untuk arus dua arah Hai seperti itu ini yang sudah jadi ya ini yang sudah jadi sudah saya lakukan instalasi ya ini untuk ke baterai plus ini ke baterai plus dan minus disini minus gabung ya semua jadi satu dan untuk ini fall in ya ini fall in tadi ini fall in yang ini fall in ini yang merah ini adalah fall in langsung disambung-sambung ke situ langsung ke adaptor ya saya pakai adaptor ini ya adaptor nya dan ini untuk keluarannya ya Hai tuh seperti itu dan fallout fallout nya ini ya fallout fallout ini langsung ke relay fallout langsung ke relay kaki sebelah sini oke jadi fallout yang kaki sebelah sini oke jadi fallout ini fallout yang bawah langsung ke relay yang kaki sebelah sini itu ini oke seperti itu teman-teman oke kita cek dulu ini dari ini adaptor ya tanpa listrik ya ini langsung ini langsung ini keluarannya ya ini langsung dikeluarkan seperti ini ya jadi ini inputnya dari 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 baterai langsung ya ini ya oke kita cek dengan AVO ini langsung dari baterainya ya oke ini 5 volt 22 ini 5 volt 22 jadi ini dimasak disini langsung keluar 5 volt 22 lalu kita sambungkan adaptor ya kita pakai adaptor kita pakai adaptor 5 volt 2 ampere karena ini untuk menghidupkan sekaligus untuk charger ya untuk mecas ya oke kita tancapkan disini nanti ya oke ini kan inputnya masih dari sini ya kalau sudah ini sudah ditancapkan maka inputnya itu akan berubah dari sini dari adaptor seperti itu oke kita dengarkan ini nanti akan bunyi mencelek itu adalah perpindahan relainya oke kita dengarkan oke seperti itu itu tadi sudah pindah dan indikatornya itu sudah berubah menjadi merah ya indikatornya merah itu tandanya kecas ya jadi disini ada indikatornya merah ada dua ini ada indikator oke dan CR itu charger kalau yang ini charger dan ini berarti baterai penuh oke seperti itu itu charger dan itu yang charger sudah eh murup ya sudah nyala merah jadi ini charger ini sudah di input charger dan kita cek lagi jadi apakah voltasenya itu masih ada ini voltasenya langsung jadi ini ada 5 volt jadi ini ketika nanti kita pasang ke ke ini ke konventer maka ini menghidupkan konventer sekaligus ngecas baterai sekaligus menghidupkan konventer jadi bebannya adaptor ini ada dua beban satu beban menghidupkan konventer dan yang satu ngecas ini ya melalui PCB tadi ini yang dinamakan UPS Mini oke seperti itu teman-teman oke ini sudah jadi ya ini saya memakai box hitam seperti ini ya ini 4x atau saya lupa silahkan teman-teman cari di Google ya box apa ini ini harganya murah kok ini saya total habis sekitar ini saya baterainya juga beli di Shopee itu beli bekas bekasnya laptop ya bekasnya laptop ini habis semuanya ini sekitar 75 ribu ini baterai 4 ya saya pasang baterai 4 ya kalau beli jadi biasanya isinya cuma 2 baterai tapi ini saya memakai 4 baterai habis sekitar 75 ribu rupiah kalau beli jadi biasanya itu ada UPS Mini itu sekitar 100 lebih 115an ini saya bikin sendiri habis 75 ribuan oke cara eh skemanya penginstalan ya skemanya instalasi ini caranya memasang ini nanti saya bikinkan ya saya bikinkan di Photoshop ya biar teman-teman lebih jelas oke setelah ini akan saya buatkan skema cara pemasangan kabel-kabelnya itu secara gambar di Photoshop oke disini sudah saya siapkan simulasinya simulasi rangkaian UPS Mini ya UPS Mini oke saya tulis dulu UPS Mini rakitan rakitan sendiri oke ini adalah UPS Mini rakitan sendiri ya UPS Mini rakitan sendiri UPS Mini rakitan sendiri oke ini adalah simulasinya UPS Mini rakitan sendiri oke oke ini pertama kita siapkan adaptor ini adaptor ini adaptor 5 volt yang 2 ampere ya kenapa 2 ampere ya kenapa 2 ampere karena nanti adaptor ini kita gunakan untuk mengecas baterai dan juga untuk menghidupkan konventor ketika listrik hidup ya ketika listrik hidup itu adaptor ini menyuplai charger baterai dan konventor ya oke yang kedua kita siapkan baterainya dan kita siapkan alatnya ini adalah alatnya UPS Mini nya silahkan teman-teman lihat di deskripsi video ya link pembeliannya sudah ada di deskripsi video dan ini saya memakai yang 5 volt ya karena untuk konventor ini dayanya itu adalah 5 volt dan yang ketiga saya memakai relay ya relay 5 volt jadi disini saya memakai relay 5 volt untuk memindahkan saya memakai relay 5 volt untuk memindahkan jalur dari adaptor dan dari baterai oke jadi nanti kita memakai jalur dari baterai ketika listrik padam dan memakai jalur dari adaptor ketika listrik hidup oke disini saya jelaskan dulu tentang relay nya ya relay nya jadi disini ini ada tanda oke ada tanda seperti ini ya oke saya jelaskan dulu ini ada tanda seperti ini ini menandakan bahwa pin atau kaki yang yang terhubung dengan ini adalah in nya ya disini in ini ada tanda seperti ini jadi ketika listrik ketika listrik padam ketika listrik padam maka pin yang ini akan terhubung ke sini ya akan terhubung ke tanda yang memiliki tanda seperti ini dan ini adalah tanda yang mati ya jadi pin yang ini ini adalah pin yang mati jadi ketika listrik hidup supply dari sini itu mengarah ke ke sini ya oke saya hapus dulu dan ketika listrik mati ketika listriknya itu padam atau pemadaman itu listrik dari sini supply nya dari sini itu mengarah ke sini jadi seperti itu atau bisa kita balik nanti disini kita akan sambungkan ke ke adaptor dan disini kita akan sambungkan ke baterai atau kita sambungkan ke fall fall out nya dari UPS ya jadi ketika listrik hidup maka ini yang aktif menuju ke sini dan ketika listrik mati otomatis ini akan di ee cut ketika listrik mati oh keliru keliru oke saya ulangi ini ada apa ini oke oke saya ulangi ya saya ulangi lagi oke oke jadi penjelasannya itu seperti ini ini nanti kita sambungkan ke baterai ya ini ke baterai baterai fall out nya baterai ya dan ini kita sambungkan ke adaptor jadi ini nanti kita sambungkan ke adaptor jadi ini dan ini nanti keluarnya itu disini jadi ini adalah keluarnya jadi ini dari baterai ketika listrik hidup maka supleenya itu diambilkan dari adaptor seperti ini dan ketika listrik mati maka relay akan memutus ee ini dan supleenya ini akan diambilkan dari sini seperti itu jadi ini tidak boros kepada baterai ya jadi baterai nya nanti tidak boros karena ketika listrik hidup supleenya yang ke konventor itu mengambil dari adaptor dari adaptor dan ketika listrik mati maka akan diambilkan dari baterai seperti itu adalah gunanya relay kali ini oke seperti itu teman-teman oke kita hapus dulu ini ini kita langsung sambungkan skema nya ya oke skema nya pertama kita ee ambil ee kita sambungkan dari adaptor dari adaptor itu ke fold in pertama kita sambungkan dari adaptor ke fold in dan ground nya juga kita sambungkan ke fold ke adaptor ya jadi fen ini adalah fold in kita sambungkan ke adaptor dan ground kita sambungkan ke adaptor lalu yang kedua kita sambungkan baterai ya bat ini adalah baterai kita sambungkan ke baterai seperti ini untuk ground nya juga kita sambungkan ke baterai ke minus nya baterai ya oke seperti itu lalu kita rangkai untuk ini ya untuk relay nya ya relay nya kita sambungkan ke adaptor juga jadi dari relay ini teman-teman coba dulu plus dan minus nya antara kaki yang ini dan kaki yang ini ya ini adalah input 5 volt nya untuk relay jadi ketika ini mendapatkan input dari adaptor maka disini akan otomatis berpindah oke seperti itu jadi kita kita sambungkan 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 untuk plus nya ke adaptor dan untuk minus nya juga kita sambungkan ke adaptor seperti itu ini nanti tinggal teman-teman rangkai sendiri ya untuk kerapian nya ini cuma penjelasan saja oke seperti ini sudah betul jadi ketika adaptor ini nyala maka pin yang ini pin yang ini tadi akan pindah ke sini menghidupkan yang sini oke terus untuk ini kan di relay ada kaki 2 dan kaki 3 ya untuk yang ini ini nanti kita hubungkan ke out jadi yang ketiga ini kaki yang ketiga ini kita hubungkan ke out nah ke sini untuk menuju ke adaptor ke konventer ya terus untuk minus nya minus nya bisa kita ambilkan dari ground sini bisa kita ambilkan dari ground sini atau dari mana saja yang penting yang bertulisan GND bisa dari sini bisa dari sini tadi seperti itu pokoknya yang tulisannya itu ground seperti itu teman-teman oke sebentar ini saya sambungkan dulu tadi cuma contoh oke setelah seperti ini ini kan seperti ini ya jadi ini ke adaptor untuk out nya ini ke ke out ya terus kita atur yang ini ya ini untuk yang sini itu kita ambilkan dari fold out seperti itu kita ambilkan dari fold out dan untuk yang kaki sebelahnya ini yang satunya ini yang ketika adaptor hidup itu hidup maka kita ambilkan dari adaptor juga ini kita ambilkan dari adaptor untuk plus nya untuk minus nya kita ambilkan dari sini tadi jadi untuk ground ini sudah nyambung semua ya jadi ground nya bisa kita ambilkan dari sini semua oke seperti itu rangkaian nya teman-teman oke bisa teman-teman ulangi kalau teman-teman tidak paham atau bisa ditanyakan di kolom komentar ya nanti yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar dan yang mau order ini ya link nya nanti saya sertakan di deskripsi video ya untuk alatnya seperti ini oke oke ini adalah rangkaian UPS mini nya sudah berhasil kita rangkai seperti itu teman-teman jadi ini fungsinya nanti ketika listrik hidup itu supply supply konventor ini diambilkan dari adaptor ya jadi supply konventor diambilkan langsung dari adaptor atau dari listrik langsung tapi ketika listrik mati maka ini relay akan memindah aliran dan diambilkan dari baterai dari sini dari baterai di supply ke sini dan keluarnya ke fallout ini menuju ke sini dan ke sini lalu ke out langsung sini jadi di sini tidak boros pada baterai jadi baterainya tidak boros karena ketika listriknya itu hidup konventor ini mengambil daya dari adaptor dan ketika listrik mati maka konventor ini mengambil dari baterai jadi kegunaan baterai ini cuma untuk mencuplai ketika listrik pemadaman saja seperti itu teman-teman oke ini adalah UPS mini rakitan sendiri dan ini biayanya saya habis sekitar 75.000 sekitar sekitar 75.000 kalau beli jadi itu sekitar 115.000 jadi di sini kita free sekitar 35.000 ya jadi kita menghemat sekitar 35.000 ketika kita membuat sendiri oke sekian penjelasan kali ini teman-teman supaya teman-teman semua bisa mengerti dan jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman anda semua ya supaya teman-teman anda semua juga mendapatkan manfaat dari video ini oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh